teman-teman, sesuai perjanjian kita kemarin kita jumpa lagi bersama saya Tona Kajaya Toy di kesempatan kali ini kita akan unboxing lagi 4 jenis mobil polisi teman-teman ya 4 jenis mobil polisi sekarang yang pertama mobil patroli basarnas ya mobil patroli basarnas ini digunakan oleh polisi dalam membantu penanggulangan bencana alam menggunakan mobil ini kenapa mobil basarnas ini digunakan double cabin teman-teman ada yang bertanya karena mobil ini khusus menjalan di tempat lumpur ya biar bisa berjalan di tempat lumpur makanya bannya besar bunganya agak besar-besar dan digunakan lampu juga teman-teman ya ya teman-teman mobil basarnas ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat menolong dalam bencana digunakan mobil ini karena medan-medan yang sulit makanya digunakan mobil double cabin karena mobil double cabin dia dua fungsi bannya menarik muka belakang atau bisa dibilang handle karena pakai ini untuk menarik juga mobil-mobil yang menyangkut ataupun yang terjebak bisa juga menolong di tempat-tempat orang kena bencana teman-teman ya oke teman-teman selanjutnya ada mobil race mob teman-teman kita ambuh kesini lagi mobil jenis polisi race mob ini oke mobil ini mobil race mob iya resimen resimen mobil ya mobil race mob ini bisa juga dibilang mobil polisi sat race crime jadi untuk menjemput orang-orang yang melakukan kriminal menggunakan mobil ini teman-teman ya oke mobil ini digunakan untuk menjemput orang-orang kriminal seperti yang suka membangkang suka melawan pemerintah maupun yang suka melawan hukum Indonesia teman-teman ya maka akan dijemput menggunakan mobil ini untuk diamankan ke kantor polisi dan diadili secara hukum yang digunakan mobil ini teman-teman ya oke jadi teman-teman jangan suka membangkang dan melawan negara supaya tidak kena hukum oke jadi ingat jangan sampai melawan hukum negara oke segitu saja sekedar informasi mereview mobil race mob dan selanjutnya kita review lagi dan unboxing lagi mobil polisi lalu lintas iya teman-teman ya kita buka dulu kita unboxing lagi ya ini ada mobil polisi lalu lintas oke teman-teman mobil polisi lalu lintas ini kenapa digunakan double cabin karena mobil double cabin ini digunakan di tempat lalu lintas yang sulit dijangkau menggunakan mobil-mobil yang kecil jadi digunakan mobil ini juga sama seperti halnya digunakan mobil seperti basarnas teman-teman ya polisi untuk menanggulangan bencana tapi ini digunakan mobil double cabin ini oleh polisi lalu lintas untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit seperti daerah yang sedang lonsor ataupun yang tanahnya sangat licin atau terjal digunakan mobil double cabin ini teman-teman untuk memperlancar arus lalu lintas untuk dilalui oleh masyarakat teman-teman ya oke juga ini nomor ketiga tadi yang pertama tadi mobil polisi basarnas dan mobil polisi satres krim atau resmob dan yang kemudian ada polisi mobil polisi lalu lintas patroli ya jadi di lahan-lahan jalan-jalan yang suka longsor seperti di Aceh ada yang jalan cat panglima itu sungguh sulit jalan medannya karena jalannya terjal dan licin berlumpur lagi teman-teman ya kemudian yang ini mobil polisi lalu lintas warna putih teman-teman ya ini dia mobil polisi patroli lalu lintas warna putih ya ini tugasnya teman-teman kita buka dulu baru kita review ya kalau disini mobil ini jenis Jeep series ya teman-teman ya kita unboxing sekarang oke kita review oke teman-teman mobil ini mobil double cabin polisi lalu lintas ini mobil ini digunakan di jalan raya kota yang jalan kenapa digunakan mobil ban yang besar juga teman-teman mungkin saja mobil ini memiliki wewenang tersendiri menggunakan mobil ini dalam kota supaya berwibawa teman-teman menggunakan mobil ini agak berwibawa supaya ketika pejabat-pejabat polisi besar lewat bisa pertama dilalui oleh mobil ini teman-teman dan akan menyusul mobil polisi-polisi yang lain di belakangnya karena kalau mobil ini yang lewat duluan otomatis pengguna jalan yang lain akan sedikit memberi jalan untuk para polisi-polisi ini untuk melewati seperti lewat papa presiden maupun pejabat-pejabat lainnya yang demikian seperti demikian dan akan dilalui oleh mobil ini duluan mobil polisi lalu lintas ini teman-teman fungsinya bisa kita jelaskan mobil ini khusus untuk membawa atau mengantar pejabat-pejabat yang melewati jalan raya jadi sebelum mobil jaringan nanti mobil-mobil pejabat nyusul di belakang dan mobil ini lewat di depan teman-teman ya oke sekian dulu mobil ini dan kita lanjutkan mobil selanjutnya teman-teman ya oke kita ambil dulu mobil polisi yang besar satu lagi teman-teman kita lihat ini teman-teman mobil polisi lalu lintas juga ini sedan nah ini dia mobil ini digunakan oleh pejabat-pejabat polisi yang berowenang khusus makanya digunakan mobil patroli ini teman-teman oke sekian dulu tentang mobil polisi yang kita unboxing pada hari ini jadi teman-teman sudah tahu ini mobilnya khususnya untuk apa dan mobil ini digunakan untuk menolong masyarakat juga menolong masyarakat juga menolong masyarakat dan ini juga untuk masyarakat dan ini untuk masyarakat ini untuk masyarakat yang kena masyarakat ini masyarakat yang kenakal-nakal dan ini untuk masyarakat yang kena musibah juga misalnya di jalan-jalan yang sulit dijangkau dan ini untuk pengayaman masyarakat juga dan sekaligus juga untuk memberi jalan membuka jalan untuk lewat pejabat-pejabat teman-teman ya pejabat polisi dan ini juga untuk masyarakat melindungi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia sekarang berada di posyipangan tugas mobil polisi ini adalah mengayomi masyarakat teman-teman ya ini mengayomi masyarakat seperti yang kita lihat sekarang ini ada bapak polisi oke sekarang kita minta kata-kata bijak satu dari bapak polisi ya oke teman-teman oke pak polisi boleh minta kata-kata bijak buat masyarakat yang melintas jalan bapak polisi lalu lintas jangan lupa bawa surat kenaraan saat melintasi semua kenaraan oke terima kasih pak polisi ya oke inilah mobil patroli lalu lintas fungsinya mengayomi masyarakat dan seputaran jalan semuanya iya teman-teman terima kasih oke ya teman-teman ya oke sekian dulu yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe teman-teman ya oke jangan lupa like komen dan subscribe dan tunggu video selanjutnya selamat menikmati